Kesusahan yang didapat di sini, jika lo terjadi badai, maka hasil daripada nelayan itu sangat terbatas, bahkan boleh dikatakan tidak dapat apa-apa. Betapa indahnya di atas bukit-bukit, langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik. Sepanjang tahun 2023, Lembaga Alkitab Indonesia bersama para mitranya, bekerjasama untuk menjembatani kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya bagi umat Tuhan di berbagai pelosok Nusantara melalui program Satu Dalam Kasih. Kerinduan mereka untuk memperoleh Alkitab, sikap antusias itu terlihat sekat. Mereka dengan antusias menunggu kami, bahkan ketika satu hari kami harus menjangkau empat sampai dengan lima titik, mereka tetap setia menunggu. Bahkan dari pagi kami bisa bertemu di sore hari atau malam hari. Pada tahun 2024, program Satu Dalam Kasih kembali hadir untuk mewujudkan kebutuhan Alkitab dan bagian-bagiannya sebanyak 155 ribu eksemplar dengan biaya Rp16.275.000.000 bagi umat Tuhan di daerah berikut ini. Laubaleng, Kepulauan Mentawai, Seruyan, Lauje, Kalumpang, Mamosalato, Lamaholot, Amarasi Barat, Amarasi Timur, Amabi Oefeto Timur, Wajewa, Aimando Padaido, Asmat, dan Kamoro. Kami sangat bersuka cita dan menyambut baik menerima Alkitab ini melalui layih. Dan kami tahu ada orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, Donatur di seluruh Indonesia, di mana saja. Kami sampaikan dengan segala syukur kami berterima kasih dan berdoa. Kiranya Bapak Ibu yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, saluran berkat untuk pengadaan Alkitab ini senantiasa diberkati Tuhan untuk di daerah-daerah lain boleh mendapatkan kabar baik melalui pengadaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu! Hari yang menunggu semua! Hari yang menunggu semua!